Alright, hey guys welcome balik lagi bersama gue Aji aka Svenso Di kesempatan kali ini akhirnya gue membuat konten lagi Konten review gameplay Seperti biasa review gameplay itu adalah konten kita reaction atau mereview gameplay dari Entah itu content creator, entah itu pro player, atau influencer, atau siapapun Yang ada kontennya di youtube yang bisa gue review atau reaction oke Dan untuk kesempatan kali ini gue bakalan nge-review gameplaynya Rama NGID Seperti yang udah kita tau Nih anak nih salah satu orang yang katanya dan gue pantau-pantau nih lumayan-lumayan mencengangkan gitu gameplaynya Dan yang menariknya dia main double sniper itu dia gak nge-care Mostly most of the time dia mainnya gak nge-care Jadi kayak langsung main nembak aja pake Kalo gue gak salah trik ini dia mainin itu dengan cara pake tombol tembak kiri Dan ngomongin soal Rama NGID NGID ini kan tim yang udah pasti bakalan main di divisi 2 FFML season 3 Nasaran dong pasti kayak gimana dia bakalan main Kayak gimana keseruannya Sebelum kita lanjut ke dalam videonya Gue pengen kalian untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe Gue kasih waktu Satu, dua, tiga, empat, lima Terima kasih yang udah subscribe Jangan lupa cek deskripsi ya Siapa tau mau join membership atal donate ya Kita masuk langsung ke videonya Hei 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 Gelual dipasang Coba tembak lagi Gak kena Dua tembakan kena Kena satu tembakan Gelualnya kena Masih bisa dipasang dulu gelualnya pesanan diri Coba didobrak dulu Coba dipef musuhnya Tapi malah dihajar balik jadi ke knockdown Gila ini gamenya baru mulai Udah Ngerasain atmosfer ya gitu Eh ada musuh Di rumah L Bakal coba langsung diras Dengan double Barretanya Coba tembak Koron reaktifkan Satu orang terkenalkan Bakal coba langsung diras Dengan satu M1014 Satu orang udah jatuh Tapi udah terdengar suar kaleng Kalau coba dicari dimana sisa musuhnya Aduh akhirnya gue jadi nge-cash Hei Men Dia gak Dia gak ngeker Wah gila sih Gue sih Makin makin tertantang untuk main kayak gini Pengen gue main double sniper sejago ini ya Bo kita liat ya Wah gila ini orang main sniper udah kayak main shotgun guys Sudah Satu orang genok Pasang glowol untuk pertahanan diri Coba gocek dulu musuhnya Ambil glowol juga untuk mendapatkan satu resource tambang Tembak di jarak dekat itu Udah dibuka koronoknya juga Hei Masih dipasang di koronoknya juga Dari musuhnya coba diadu Uh Tembus diadu Barretanya nih bos Ranger satisfying But ini Ini baru satisfying nih Konten-konten Double sniper tuh satisfying Lebih satisfying menurut gue Nah tuh satu dua tiga Empat Enok tuh dua orang Anjir Wih 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 Lo liat tuh tangannya tuh Tuh Gacor men Gila sih blay Gue kalo Kalo main gue kayak Rama gini Dia pasti Masuk jambu biji export kayaknya nih Oh ini kumpulan highlight berarti ya blay Oh dia udah kilo sembilan nih Gila diras loh Pasang dulu pertahanan diri Teras dua orang sekaligus Tembak satu Gak kena langsung dipasang dulu Restor cepet banget Rasa bos Satu orang ini Ini open field loh blay Gila sih Ini main Eman pake double shotgun gak sih Asli Gokil sih Gue liatnya drama Bener-bener Langsung cari lagi Dimana musuhnya blay Oh ini udah pindahan nih Masih Masih Ini yang sama nih Dar Dar Satu orang ngenok Wih Coba tembak Satu orang miss Satu orang kena Dua orang ngenok Masih bisa Mencoba mencari Masih sama musuhnya Langsung pasang glow Pertahanan diri Coba dicari Apakah akan bertemu Oh udah keliatan Dibalik pager Pokoknya langsung diras Tanpa rasa takut Tanpa ragu Langsung dibuka glow Pertahanan diri Coba loncat dulu Pasang lagi glow Untuk menggocek musuhnya Membingungkan musuhnya Satu Damage udah kena Dua Tiga orang Dibantai Begitu saja Oleh ramai NGID Bro Gila 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 caster gue meronta-ronta nih Anjir Neliat konten-konten Satifah yang kayak gini Samu musuh Musuhnya bingung Nah Sabri kejar Ya Gitulah Gila gak sih Blay Ini anak men Blay Ngebug Tolong Tolong ya Tolong gak rena Tolong nih Yang kayak gini Kayak gini Tolong Segera dibenahi Bug damage Snapper ya Kalian pernah ngerasain Kayak gitu juga N � Cobaek komentar belakang ada musuh Oke coba cari sisa musuhnya kalau dia tuh taruh yang bedain dia sama player awm pada umumnya atau sniper pada umumnya menurut gua dia berani banget majuin gitu majuin atau bikin posisinya tuh lebih dekat dari musuh apa lebih dekat sama musuh gitu dimana kalau kita pada umumnya kayak cari posisi yang jauh biar nembak enak biar musuhnya juga susah nembak kita cuma di deketin ngeri ya emang beda kalau orang jago beda gas lanjut oh gua lupa bahas ini bahas skillsetnya nah dia pakai krono ya dia pakai krono kayak kita tahu kalau misalkan udah dia suka ngedeket atau ngeras kayak gitu ngeaktifin krono metal sekarang itu worth it banget terus yang kedua disini dia pakai Kelly seperti biasa nambahin movement speed moco karena dia adalah tipikal sharpshooter atau penembak jarak jauh jadi penting banget moco untuk nandain musuh kalau as a team ya as a person first person juga tahu sendiri solo itu bagus juga biar lu nggak bingung musuhnya ada dimana sama Hayato nih yang menarik jadi lu sebagai sniper player juga kalau trading jarak deketnya kayak gini kayak si Rama gini itu enak lu jadi kalau musuhnya masuk damage-nya ke lu lu dapet tambahan penetrasi ke musuh jadi lu matiin musuhnya lebih gampang lanjut masih ada musuh lagi tuh ya gila wuih nah nih dia kalau jauh ditembak dia dikeker oh nggak juga responnya cepet banget nah lu bisa lihat tuh ya hudnya nih nih tuh tas glue wall sama ini nih ini glue wall nih meskin saya biasa aja sama semuanya sama ada tombol tembak kirinya tahu gue di ini nih 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 kalau lu lihat nih samping lari tuh di tembak kiri satu lagi uh aduh nyarang sih bener-bener sih ah 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 aduh udah lah sih orang sih nggak perlu diraguin lagi ya fix nggak tahu kenapa gue lihat ah satisfying banget era main GID gokil nah oh kagak ngeker kagak ngeker ngepaskinnya itu loh oke gua tahu kita cuman pencet tombol tembaknya doang tapi untuk ngepaskin ke musuhnya itu loh perlu latihan khusus nih tuh 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 hmm dulu dulu nah pasang dulu pertahanan diri sepertinya gila sih gila sih asli gila sih sumpah eh 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 itu jadi dia tuh indikatornya kayak gitu kayak kalau abis nih kita rewind dikit ya nih dia tuh kalau abis nembak kalau abis nembak dikeker nih Oh dia keker satu kena tuh nggak nggak usah dikeker lagi jadinya itu sedikit tips ya yang mungkin bisa kalian terapin jir boleh boleh gue semakin bersemangat nih untuk bermain free fire pakai bareta gitu eh 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 wah ada dua mundur lu wah oh nah ini gunanya Hayato nih nembak musuh langsung kenakan tuh tiap darah yang berkurang eh eh nah nah tuh dia kayak udah tahu ada indikatornya gitu kayak ada titiknya gitu padahal nggak ada titiknya gitu ya kalau nggak keker ya Oh ini highlight lagi nih pindahannya lari-lari hey hey oh langsung pasang gluol dia sadar kalau udah rugi tradingnya langsung dipasang gluol nah pasang lagi gluol cepet banget ih nembus cok tembus itulah bareta gunanya bareta ya jadi di balik gluol pun lu masih bisa nembak ah sabrak satu nyari mana musuhnya Oh ini diturunin lu bener-bener sini orang oh kena kepala langsung tuh blay gila si blay setetet tuh gangeker udah oh langsung mencet tembak kiri ya bohai dia langsung langsung diganti lagi klipnya eh 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 dari videonya nih patah-patah nih eh dan eh dan car jar jar jaruh noket kalau inget-inget nggak sih dari tadi berapa kali gue tuh tangan anjir ketep tangan mo mucho jir ramai ngid wah kintanan di sandwich guys coba kita lihat bakal coba tembak dulu satu orang satu kena tembak satu orang keno bakal coba gulung dulu inhaler tapi seperti ada yang ngeras bakal coba digocek dulu sementara loncat sambil jump shot pake sniper tembak dulu dulu udah di double tapi bakal coba langsung diras bakal kok bunda satu orang juga udah menjadi dua terkenal dandan tumbang begitu saja apakah oh langsung diras oleh dua orang mampukah dilewati semuanya oleh rame NGID bro gacor ini nih ini A A satu mati E eh 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 presisi banget gitu ya eh aduh hmm ah 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 gak di keker bro parah sih blay kalau gue liat-liat blay oh ah dia bahkan bisa miss juga ya jadi gak selamanya dia presisi terus tuh tembak satu udah kenok ah nah dia tadi mundur gitu ngasih jarak biar nembaknya enak oke kita liat nih tuh gila lo liat gak sih betapa respectnya dia ketika kalau dia abis nembak tapi gak mati dia langsung buka glue wall dia respect banget sama musuhnya dia sadar kalau dia gak buka glue wall dia patil mati ya musuhnya iya 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 udahlah inilah ini fix konten di 2021 yang gue liat bener-bener pembuka tahun yang wow iya 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 aduh gila gak sih ih langsung diturunin loh orang ini tanpa mikir loh nembak loh tuh nuruninnya juga tanpa mikir loh jadi dia tuh kalo gue liat secara roll ya fleksibel banget jadi raster bisa jadi support bisa nah coba tembak sedar oke emote emote gue high oke ya itu ya seluruh recap highlight double sniper no scope dari Rama NGID ya buat kalian yang suka sama gameplaynya Rama NGID jangan lupa untuk di subscribe channelnya Rama NGID jadi nanti gue taro linknya dibawah ya ini orang menurut gue wajib atau layak dapat subscriber banyak gitu karena konten-kontennya menurut gue cukup-cukup menginfluence kita untuk main jadi lebih hebat lagi gitu tertantang untuk main kayak gitu juga gitu ya seneng banget sih gue ngeliatnya akhirnya di Free Fire makin banyak orang jago setelah baretanya Sam 13 terus ada juga Kruger siapa? Apollo Javra Javra terus Pacman ya banyak lah ya orang-orang jago Tayo juga ya kan banyak orang-orang jago yang main double sniper kayak gini kalo kalian suka video-video seperti ini jangan lupa komen di bawah next kira-kira gue harus review gameplaynya siapa lagi boleh banget gue bakalan bacain komen-komen dari kalian ya jangan lupa juga dibantu subscribe channel gue demi kemajuan channel ini ya kan jangan lupa subscribe nyalain notifikasinya dan menurut gue overall dari ramein GID ini keren banget super duper keren ya permainan gameplay AWM yang agresif dan gue harap gameplay-gameplay kayak gini tuh bisa diterapin di turnamen major nanti di FFML season 3 walaupun dia di divisi 2 tapi ga nurunin dari semangatnya dia bermain ya dan ramein GID ini salah satu player yang menurut gue mentalitasnya keliatan kalo lu biasa main jarak jauh tapi cara main lu ngeras ngebar-bar kayak gitu udah bisa ngoutplay-ngoutplay kayak gitu gue rasa emang mentalnya dia nih udah ga perlu diraguin lagi gitu ya good luck rama buat FFMLnya di divisi 2 bersama temen-temen NGID salam buat temen-temen disana dan yah itu aja konten gue air kata gue GAKA Sven kalo ada salah-salah kata mohon di maafkan see you guys in the next videos bye-bye 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 selamat menikmati